Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqa'il A'udhu billahi sahamil alimimina syantanir rajim Inna nahnu nuhil mauta Wa naktubu maqaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tawhirin Rabbisrohli sodri Wayasirli amri Wahlul uqdata millisani Yafkahu qawli amma ba'du Hadratal muhtaramin para masyayih Rakyai alim ulama Tokoh agama, tokoh masyarakat Para sepuh bini sepuh Takmir masjid Takmir musola yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati Segena panitia penyelenggara Ada pengajian dalam rangka haul akbar Yang dilaksanakan oleh BMI 4G Yang saya banggakan Bapak ibu warga masyarakat Indramayu Alhamdulillah Beli tahu di pasar minggu Ada gajah minumnya susu Hai orang Indramayu Apa kabarmu Izinkan Gus Miftah Mengucapkan I love you Saya bersyukur Bisa hadir Karena dari pagi Saya masih di rumah sakit Badan saya semuanya enggak enak Sakit semua Sudah Sepuluh hari saya enggak pulang Dari Jakarta Jawa Tengah Sampai Bali Kembali ke Jakarta Kemudian lanjut ke Pekalongan Besok pagi saya diundang ceramah Oleh Pak Jokowi Tadi pagi badan saya drop Masuk rumah sakit Punggung saya semuanya enggak bisa digerakkan Saya tanya sama dokter Ini penyebabnya apa dok Ya karena Gus Miftah sudah 10 hari enggak pulang Jadi enggak pernah kelon Kurang kelon Maka malam hari ini Walaupun kepala saya sangat berat Menatap Bapak Ibu Saya harus bersandar kepada tongkat kecil saya ini Saya melihat wajah kalian itu ada dua Ini benar wajahnya dua atau bermuka dua Kita syukuri Alhamdulillah Maka saya teringat Kesehatan itu adalah mahkota yang berada di kepala seseorang Yang tidak bisa melihatnya Kecuali orang yang sakit Kita itu baru sadar Punya nikmatnya kepala Ketika kepalanya sakit Mumet Tadi saya dari Cirebon Masuk ke Indramayu Di Cirebon jalannya Ya Allah Bukan macet Banyak berlobang Goyang-goyang Serasa dihantam ombak tanpa air Maka saya bilang Itulah bedanya Jakarta dengan di daerah Kalau di daerah itu banyak jalan berlobang Kalau di Jakarta banyak lubang berjalan Sudah badannya enggak enak Kepala pusing Jalannya berlobang Saya mabuk Mau muntah Enggak pantas Masak gondrong kok muntah Baru sadar kita itu punya kepala Ketika kepalanya sakit Baru sadar kalau punya mata Ketika matanya sakit Baru sadar punya Nikmatnya hidung ketika hidungnya pilak Kayak sangka ini ngapa ya Kok sebelah sana enggak berhenti 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 Kenapa bu Mobilnya mundur Itu mobilnya siapa Oh mobilnya aku Oh silakan diambuk kepala saya Saya pusing coba Coba diem dulu ya Nanti pengajiannya enggak lama Insya Allah 5 menit selesai ya Makanya kamu diem cangkemnya Seseorang baru sadar punya nikmat itu ketika nikmatnya sudah dicabut oleh Allah Kadang-kadang Kadang-kadang yang sudah nampak itu tidak disyukuri karena melihat kurangnya Orang sudah dikasih nikmatnya hidung Bisa bernapas dengan baik Berfungsi dengan baik Ketika enggak sakit yang dilihat apa kurangnya yang dilihat peseknya Padahal orang pesek itu ditakdir oleh Allah justru panjang umur Kenapa orang pesek panjang umur bu Karena ambekannya ngirit Yang dilihat peseknya dioperasi Dibawa ke Singapura Sontek Solikin Apa itu Solikin Oh silikin Iya yang nyontek silikon namanya dokter Solikin Dibuat mancung Saya punya kawan Istrinya dibawa ke Singapura Sontek Silikon Mancung Tapi yang terjadi apa Sepanjang tahun pilak gak berhenti-berhenti Ini karena dia kufur nikmat Sama dengan cewek Sudah dikasih alis Bagus-bagus Malah dikerok Dilukis sendiri Kan goblok Betul Maka Teori alis saja Membuktikan bahwa perempuan itu gak bisa diatur oleh laki-laki Aturannya Gusti Allah saja dirubah Apalagi aturan Suami Saya punya banyak teman artis Alisnya dikerok habis Digambar sendiri Pulang shoting cuci muka Begitu bercermin kaget Kayak jin gak punya alis Nah Sehingga kemudian Apa kita diingatkan Dengan betapa pentingnya Kita menghargai apapun Yang menjadi anugerah Allah Ketika kita dikasih sesuatu Tolong Dilihat lebihnya Jangan dilihat Kurangnya Kalau dilihat kurangnya itu gak ada manusia yang sempurna Betapa Saya dibuat melihat Biar dia tahu Kalau saya pulang Dokternya bilang Gak bisa mas Harus dioperasi Gak masalah dok Dioperasi Biayanya berapa Saya bayar Saya bisa bayar dok Dokternya bilang Mata bapak bisa dibuat Melek mas Tapi saya gak yakin Bisa melihat Apa enggak Biayanya berapa dokter 50 juta Matanya merem Dibuat melek Itu membayar 50 juta Begitu dioperasi Beneran bisa melek Tapi gak bisa kedep Ditunggu sehari Matanya melek Kok gak bisa merem Akhirnya anaknya bilang Sama dokter Saya takut dok Mata bapak kok melek Belas gak bisa merem ya Akhirnya matur lagi Sama dokternya Maunya gimana mas Ditutup lagi saja dok Kasian bapak saya Bayar 25 juta Jadi biar pot Bayar 75 juta Lama taniri kakak Memendelik gratis Ini menunjukkan apa Orang kadang-kadang Yang dilihat itu kurangnya Badannya sehat Apa-apanya cukup Yang dilihat apanya Gak punya duit Dia lupa bahwa Kenikmatan sehat itu Ternyata jauh lebih mahal Dibandingkan uang itu sendiri Makanya kita itu Mohon maaf bapak ibu Saya sering mengatakan apa Ini untuk teman-teman saya BMI ini Jadilah orang yang bisa Mencari uang Tapi juga bisa Menikmati uang Banyak orang bisa mencari Uang tapi gak bisa Menikmati uang Uangnya ditumpuk-tumpuk Untuk masa depan Gak pernah liburan Gak pernah kemudian Memanfaatkan uangnya Tahu-tahu sakit Setruk Ibu Kalau ibu pilih mana Suaminya nikah lagi Apa suaminya setruk Pilih suaminya nikah lagi Apa setruk bu Jawabannya setruk mas Kalau setruk yang tersisa Yang tersiksa Hanya suami saya Kalau suami saya menikah lagi Yang tersiksa saya Kan bajingan Nah Jadilah orang Yang bisa mencari uang Dan bisa menikmati uang Kan ada orang Yang bisa mencari uang Tapi tidak bisa menikmati uang Ada orang yang bisa Menikmati uang Tapi tidak bisa mencari Uang Pekerjaannya menghabiskan Uang Contoh pak Jamaah saya di Jakarta Tahun 2000 Itu penghasilannya Satu bulan 500 juta Tahun 2000 Saya masih kuliah Saya pikir Kalau orang dengan penghasilan 500 juta Itu hidupnya enak Ternyata enggak pak Datang ke tempat saya Dikasih teh manis Tidak berani minum Kenapa Penyakit gula Padahal laki-laki itu Kalau penyakit gula Mas Mohon maaf Bu Junayu ini kayak ngapa Mubadir Karena orang kena penyakit gula Itu mohon maaf Kalau kayak Gus Miftah Itu ibarat tongkat Seperti ini Tegak berdiri Tapi kalau orang Kena penyakit gula Seperti ini Tapi siapa Apa pak Gula Mereka kayak Main sama saya Kebantul Beli sate kambing Enggak berani makan Kenapa Darah tinggi Makan bakmi Enggak mau pakai telur pak Kolesterol Makan apa-apa Diatur sama dokter Satu saat telpon saya Gus doakan saya Kenapa mas Saya di Singapura Berlibur Enggak Saya di rumah sakit Kepala saya pusing Dah seh mumet Ke Singapura 500 juta hidupnya Tidak nikmat mas Sementara Di satu sisi Saya punya jamaah Tukang becak Namanya Pak Kuat Becak Di depan Puro Pak Kualaman Yogyakarta Sehari Penghasilannya Rp50.000 Tapi istrinya Empat Ditiru Cangkemmen Ditiru Lagi-lagi itu Kalau istrinya Empat Superman Istrinya Tiga Powerman Istrinya Dua Gentleman Istrinya Satu Cemen Ibu-ibu Lebih suka Istrinya Suaminya Superman Apa Cemen Bu Cemen Kalau disini kan Banyak RCTI Rombongan Janda Cilik Turunan Indramayu Randa Cilik Turunan Indramayu Jahe Janda Herang Makanya Banyak teman saya Kalau mau cari janda Katanya Ke Indramayu Ternyata Janda Tri Indramayu Itu Jenisnya Macem-macem Ada Jablay Janda Lebay Ada Jahe Janda Herang Yang paling terkenal Rojali Rombongan Janda Liar Sukanya Pakai Jilbaping 500 Juta Bisa Bisa Apa Sementara Yang Tukang Becak 50.000 Istrinya Empat Saya Tanya Bagaimana Cara Membagi Uangnya Gampang Gus Istri Pertama 5 10.000 Istri Kedua 10.000 Istri Ketiga 10.000 Istri Keempat 10.000 Akur Sisa 10.000 Untuk Sangung Becak Ini Makan Apa Enak Bu Perut Yang Lapar Masuk Angkringan Makan Gorengan Lima Ngakune Teluk Inyong Betau Pengalaman Kalau Kepalanya Pusing Gak Perlu Ke rumah Sakit Cukup Minum Bodrek Hilang Pusing Sekalian Kepalanya Kalau Hujan Becaknya Ditutup Plastik Turu Ngorok Banter Banget Bahkan Orang-orang Tukang Becak Itu Sabar Nunggu Penumpang Penumpangnya Gak Datang Becak Itu Paki Dewek Bu Kira-kira Kalau Seperti Ini Anda Pilih Mana Penghasilan Yang 500 Juta Ata 50 Ribu 500 Juta Sakit Sakitan 50 Bu Juni Papat Ya Modar Maka Kemudian Apa Cara Mensyukuri Kenikmatan Yang Terbaik Itu Adalah Dengan Menjaganya Maka Kalau Kita Berbicara Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ngira-ngira Sebuah BMI Yang Gak Hanya Haul Akbar Tapi Kita Sekali Niyati Maulid Ya Supaya Kita Mendapatkan Keberkahan Maulid Yuk Sebelum Dilanjutkan Kita Niyat Dulu Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An Ahduro Al Maulida Mislamana Wabihi Aslafuna Salihun Wabiniyati Ta'dimi Syahri Wiladati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wabiniyati Ziyadat Al-Iman Al-Takwa Al-Mahabbah Al-Qurbi Ilallah Wa ilal Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Wa ila Aslafina Salihin Al-Fatihah 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 Sebelum Dilanjutkan Ternyata Kita Diliput Sama BTV Saya Punya Acara Di TV Nasional BTV Namanya Jalan Dakwah Gus Miftah Jadi Acara Ini Akan Disiarkan Setiap Hari Sabtu Dan Minggu Jam 12 Sampai Jam 1 Tepuk Tangan Untuk 4G Alhamdulillah Dari Semua Acara Dakwah Di Indonesia Jalan Dakwah Gus Miftah Mendapatkan Rating Nomor 1 Haji Orang itu Kalau Sholat Pasti Baca Sholawat Tapi Kalau Sholawat Belum Tentu Sholat Orang Itu Kalau Wudhu Mesti Cuci Muka Tapi Kalau Cuci Muka Belum Tentu Wudhu Orang Itu Kalau Nikah Pasti Kawin Kalau Kawin Belum Tentu Nikah Kok Kamu Apal Coba Kalau Kita Lihat Nabi Nanti Mungkin Ada yang Bertanya Begini Kenapa Kalau Nabi Yang Diperingati Maulid Sementara Orang Biasa Seperti Kiai Wali Yang Diperingati Haul Ini Kan Haul Kenapa Kalau Kiai Haul Kalau Nabi Maulid Pak Nabi Yang Diperingati Hari Lahirnya Kiai Yang Diperingati Hari Matinya Jawabannya Sederhana Kenapa Nabi Itu Kalau Yang Diperingati Hari Lahirnya Karena Nabi Itu Dari Lahir Sampai Meninggal Pasti Baik Kenapa Kiai Yang Diperingati Hari Kematiannya Karena Banyak Kiai Bahkan Wali Yang Awalnya Tidak Baik Tapi Matinya Menjadi Baik Contoh Kanjeng Sunan Kalijaka Contoh Umar Bin Khotob Preman Tapi Meninggalnya Menjadi Khalifah Terbaik Maka Kenapa Kalau Nabi Maulid Nabi Itu Belum Lahir Pak Nur Sudah Ada Sebelum Nabi Adam Makanya Kenapa Pasti Dijamin Baik Nabi Itu Maksum Karena Terjaga Dari Perbuatan Dosa Nabi Maksum Anak BMI Mesum Jep Beda Nggak Bahaya Nggak Yang Bahaya Itu Jumblo Malam Jumat Bikin Status Malam Sunnah Rasul Nggak Punya Istri Malam Sunnah Rasul Sunnah Rasul Pakai sabun Kepi Gak Bahaya Ini Mbak Mbaknya Depan Sudah Menikah Belum Segera Menikah Ingat Cintamu Boleh Kandas Tapi Karirmu Harus Jelas Kenapa Karena Karir Yang Jelas Mengundang Cinta Yang Berkualitas Kalau Kamu Nikat Dengan Anak BMI Korea Pasti Bagus Kenapa Korea Yang Jauh Saja Didatangi Apalagi Kamu Status 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 Quote Nah Coba Kita Belajar Nabi Dulu Soal Merawat Kesehatan Saya Itu Jarang Sakit Saya Sudah Tiga Tahun Tidak Sakit Baru Ini Ngerasa Agak Sakit Alhamdulillah Tadi Dokternya Bilang Gust Op 6 Dulu Minimal Tiga Hari Saya Mbatin Saya Tanya Sama Asisten Saya Ngajinya Dimana Malam Ini Jirebon Sama Indra Mayubah Besok Pagi Sama Pak Presiden Kalau Saya Ninggal Acara Presiden Mungkin Saya Biasa Beranilah Karena Presiden Kalau Mau Bikin Acara Kan Gampang Duitnya Banyak Lah Kalau Indra Mayubah Kan Aku Kasian Lagian Kalau Saya Mati Mati Saya Pasti Visabililah Mati Dalam Keadaan Ngaji Paling Cuma Diumumkan Di Majid Indra Mayub Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Rojion Telah Meninggal Dunia Dengan Tenang Ketua Panitia Pengajian Siapa Ketua Aneh Bapak Bapak Jadi Saya Tidak Takut Kamu Ketua Panitia Ketua Panitia Pegang Tremos Ini Apa Kopi Ini Bedanya Apa Ya Allah Sangit Oh Ini Teh Ini Kopi Saya Kadang-kadang Ngopi Saya Sering Ngopi Tapi Kadang-kadang Ngeteh Kenapa Kopi Kadang-kadang Ngeteh Supaya Kamu Tahu Hidup Kopi Itu Tidak Hidup Tapi Juga Sepet I Tapi Kalau Saya Dikasih Kopi Ada Gulanya Atau Teh Ada Gulanya Itu Tidak Pernah Saya Aduk Kenapa Supaya Manisnya Di Akhir Karena Kalau Cuman Manisnya Di Awal Sudah Biasa Kayak Cangkemi Calak Kayak Ada Calak Disini Hati Hati Kalau Tidak Pernah Ngaji Tau Ikut Ngaji Itu Pasti Calak Kok Mendadak Suka Senyum Sendiri Itu Calak Apalagi Mendadak N O Calak Itu Calak Disana Kalau Di Indramayu Sini Insya Allah Siapa Bilang Orang Beda Lebih Parah Semudah Mudah Calak Jadi Semua Calak Itu Kan Sekarang Modalnya Dua Berani Dan Sabar Berani Mengumbar Janji Sabar Dalam Melaksanakan Janji Janjinya Biasanya Nabi Itu Bapak Ibu Usia 63 Tahun Sakit Hanya Dua Kali Itu Pun Penyakitnya Ringan Kelasnya Puskesmas Pusing Keseleo Maso Angin Jadi Nggak ada Cerita Kok Nabi Setruk Kamu Setruk Itu Penyakit Apa Setruk Itu Penyakit Yang disebabkan Gara-gara Adanya Ketidak Seimbangan Antara Setruk Gaji Dan Setruk Belanja Satruk Kayak Di Ponorogo Suaminya Kerja Di Taiwan Istrinya Dibuatkan Rumah Dikirimi Uang Tiap Bulan Sampai Rumah Setelah Tiga Tahun Nggak Pulang Pulang Istrinya Sudah Hamil Ternyata Diuntal Codot Akhirnya Rumahnya Dirubuhkan Padahal Sudah Dibangun Bagus Bagus Gara-gara Istrinya Diuntal Codot Codotin Di Kie Aranya Sapa So 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 Yastini Kanca So Dekat Lu Nabi Itu Nggak Pernah Kena Jantung Koroner Nggak Gambaran Postur Nabi 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 Itu Dadanya Bidang Perutnya Rata Pundaknya Agak Lebar Rambutnya Sepundak Dan Tampannya Tiga Kali Lipat Dari Ketampanan Nabi Yusuf Nabi Sujub Saja Nabi Yusuf Saja Itu Dikatakan Nabi Yang Paling Tampan Ternyata Kalah Tampan Dengan Nabi Muhammad Nah Beliau Sakitnya Cuman Dua Kali Ternyata Satu Rahasianya Beliau Punya Prinsip Makan Segala Sesuatu Makan Dan Minum Tapi Jangan Berlebih Lebihan Makanya Ingat Kalau Orang Dulu Banyak Yang Sakit Karena Kurang Makan Orang Sekarang Banyak Sakit Karena Kebanyakan Makan Nabi Muhammad Perutnya Lirata Sama Dengan Kamu Rata-rata Lemak Ya Awah Sampai Duduknya Takhiat Akhir Gede Weteng Weteng Aja Gede Gede Wawang Lanang Weteng Gede Gede Ganjel Lunggu Raka Ben Lagian Ada Teori Kalau Laki-laki Perutnya Besar Biasanya Burungnya Kecil Gak Percaya Ayo Kita Sepil Itu Nabi Wakulu Asrabu Walat Usrifu Innallaha Yuhibbul Musrifin Makan Dan Minumlah Tapi Jangan Berlebihan Karena Allah Itu Tidak Mencintai Tidak Menyukai Orang-orang Yang Berlebihan Makanya Kalau Orang Jawa Itu Harus Mematikan Huruf N Jangan Mematikan Huruf N Warag Itu Bagus Kewaregen Gak Bagus PC Itu Bagus Ke PCN Gak Bagus Merongos Itu Bagus Kemrongosen Gak Bagus Gondrong Itu Bagus Kegondrongan Gak Bagus Kan Kalau Aku Pas Gemuk Itu Bagus Kegemuan Gak Bagus Ngaceng Itu Bagus Ngacengan Gak Bagus Makanya Walah Tuh Serifu Gak Boleh Berlebih Lebihan Kok Mbaknya Ikut Ketawa Gak Boleh Nabi Itu Rahasia Sehat Bapak Beliau Mengatakan Begini Kami Adalah Kaum Yang Belum Makan Sehingga Kami Lapar Sudah Berhenti Makan Sebelum Kenyang Orang-orang Wahabi Mengatakan Hadis Ini Doif Saya Masih Mau Menggunakan Hadis Doif Karena Walaupun Hadis Itu Doif Itu Matannya Pasti Bagus Yang Doif Itu Kan Rowinya Periwayatnya Annya Tapi Kalau Isinya Matannya Sedoif Doif Hadis Pasti Bagus Sekarang Begini Jangan Kan Berbau Hadis Walaupun Doif Omongan Orang Saja Kalau Bagus Itu Boleh Dipakai Apalagi Hadis Walaupun Doif Coba Kut Kut Itu Kan Rata Omongannya Orang Bagus Saja Boleh Kita Pake Contoh Kayak Kutnya Gus Miftah Cantiknya Wajahmu Hanya Akan Membuat Laki-laki Menatap Tapi Cantiknya Akhlakmu Akan Membuat Laki-laki Menatap Itu Bukan Hadis Tapi Bagus Cantiknya Wajahmu Hanya Akan Menemani Sampai Tanah Tapi Cantiknya Akhlakmu Akan Menemani Sampai Janah Wow Itu Aja Boleh Dipakai Apalagi Hadis Update Status Nabi itu Makan Menunggu lapar Berhenti makan Sebelum kenyang Makanya Badannya Terjaga Saya Dulu Pak Segemuk-gemuknya Orang sini Lebih gemuk Saya Saya Dulu Berat Badannya 108 Kilo Gara-gara Ada teori Laki-laki Perutnya Besar Burungnya Kecil Saya Berubah Total Tahun 2016 Saya Mulai Puasan Dawud Lagi Setelah Berhenti Sampai Sekarang Sehari Puasa Sehari Tidak Termasuk Bulan Ramadan Saya Juga Dawud Yang Masa Ramadan Dawud Saya Waktu itu Apa Pola Makan Saya Saya Rubah Karena Saya Meyakini Orang Sakit Itu Gara-gara Empat Hal Pola Makan Pola Pikir Pola Hidup Yang Keempat Kebanyakan Pola Pola Pikir Saya Pola Pikirnya Waktu itu Semua Makanan Boleh Dimakan Yang Penting Halal Karena Halal Tetapi Harus Dibatasi Maka Makan Saya Saya Batasi Saya Nggak Makan Nasi Dua Tahun Nggak Makan Yang Berbau Minyak Setahun Nggak Minum Gula Sama Sekali Setahun Delapan Bulan Berat Badan Saya Dari 108 Kilo Menjadi 73 Kilo Kalau Dulu Teorinya Orang Yang Perutnya Besar Burungnya Kecil Sekarang Perut Saya Kecil Berarti Burungnya Kalau Malu Malu Boy Kalau Saya Tetap Kecil Ini Makanya Saya Jarang Sakit Ini Setelah Tiga Tahun Saya Baru Sakit Karena Pola Hidup Saya Minum Manis Cuma Degan Minum Kopi Ini Saya Enggak Pernah Pakai Gula Kopi Tanpa Gula Melindungi Jantung Kopi Pakai Gula Itu Berpotensi Diabet Padahal Orang Minum Kopi Enaknya Pakai Gula Tapi Cowok Di Mata Cewek Seperti Gula Di Dalam Kopi Kopi Tanpa Gula Pahit Yang Disalahkan Gulanya Bikin Kopi Kok Tanpa Gula Bikin Kopi Terlalu Banyak Gula Kemanisan Yang Disalahkan Tetap Gula Kopinya Terlalu Banyak Gula Itulah Cewek Di Mata Cowok Ada Rasanya Tapi Tidak Pernah Dihargai Keberadaannya Ngono Makanya Tetap Apapun Yang Salah Itu Cowok Cewek Itu Kekurangannya Satu Kalau Disakit Tidak Pernah Lupa Kalau Menyakit Tidak Pernah Ingat Itulah Ciri Cirinya Jilbab Coklat Yang Jilbabnya Hitam Insyaallah Pada Salah Salah Nabi Muhammad Yang Ketiga Nabi Itu Tadi Satu Menjaga Makanan Kedua Puasa Yang Ketiga Rahsia Rahsia Nabi Itu Bapak Ibu Menghargai Makanan Coba Bapak Ibu Ngabun Tengih Saya Itu Cerepet Soal Makanan Kita Itu Terlalu Banyak Buang Buang Makanan Padahal Nabi Mengatakan Apa Iza Akala Ahad Dukum Ngabun Tengkir Kerasa Momet Tak Sendiran Iza Akala Ahad Dukum Bud 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 Jika Bantal Mobil Bud Tak Turun Dur Panggung Untuk Ganjel Sini Bud Iza Akala Ahad Dukum Fala Yamsah Yadahu Hatta Yal Ikoha Awyul Ikoha Jika 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 Salah Salah Satu Di Antara Kalian Makan Janganlah Mencuci Tangannya Sampai Kamu Menjilatinya Atau Menjilatkannya Jadi Bermangannya Sunai Tangannya Diemut Utau Kon Ngemut Ke Bojoni Tapi Ingat Menurut Saya Hadis ini Hanya Berlaku Untuk Pasangan Suami Istri Tidak Berlaku Antara Soleh Dengan Mahmud Umpamanya Jadi Sunahnya Itu Ibu Bapak Kalau Makan Habis Makan Dimut Utau Kon Ngemut Ke Bojoni Jadi Bapak Nanti Pulang Kalau Makan Selesai Bojoni Dipanggil Bu Nanti Cangkemmu Nyoh Itu Saya Mencari Terusannya Hadis Ini Kenapa Kok Seperti Itu Jangan Dicuci Sebelum Dimut Utawa Kon Ngemut Ternyata Ada Terusan Hadisnya Ternyata Kok Ganjel Belangkon Ya Copet Sakit 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 Bangga Temen Ya Ya Allah Saya Tadi Sebenarnya Pengen Berangkat Ngaji Enggak Bawa Kepala Ternyata 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 Hadis itu Ada Terusannya Bapak Ibu Ternyata Air mineral Air mineral Seperti ini Kok Minum Separuh Itu Bisa Jadi Yang Ada Berkanya Justru Yang Ditinggal Lah Kita Itu Terlalu Sering Meninggalkan Makanan Coba Bapak Ibu Mikir Dikit Orang Indonesia Jumlahnya 275 Juta Kalau Sekali Makan Kita Meninggalkan Satu Biji Nasi Berarti Sekali Makan Orang Indonesia Meninggalkan 275 Juta Biji Nasi Buang Buang Coba Anda Lihat Di TikTok Orang Afrika Yang Tidak Bisa Makan Makan Rumput Saya Punya Sahabat Di Palestina Hari Ini Bang Onim Mereka Kurang Makan Karena Dibom Sama Bajingan Israel Betul Sementara Kita Di Indramayu Sering Menyanyi Makanan Santri Saya Itu Gratis Lili Pondok Kalau Makan Subhanallah Gunung Merapi Pindah Kepiring Metutuk Gini Saya Bilang Sama Santri Kamu Makan Sebanyak Apapun Boleh Saratnya Harus Bersih Tidak 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 Apalagi Anda Yang Punya Suami Kerja Di Korea Suam Suam Banting Banting Tulang Peras Keringat Di Korea Kamu Di rumah Buang Buang Makanan Sekecil Apapun Itu Gak Boleh Sekarang Saya mau Tanya Orang Makan Yang Dicari Apanya Kenyang Yang Dicari Apa Warak Yang Dicari Apa Nikmat Salah Semua Ternyata Makan Itu Yang Dicari Adalah Berkah Buktinya Apa Kalau Mau Makan Kita Diberintahkan Berdoa Allahumma Barik Lana Ya Allah Berikanlah Berkah Bukan Allahumma Kenyangana Warakana Kalau Makanya Banyak Tetap Kurus Kayak Sohib Itu Dua Kemungkinan Anugrah Atau Azab Mangane Oke Kok Jelik Temen Ya Sohib Di Korea Juga Enggak Kamu Dimana Di rumah Pekerjanya Apa Ngajar Kamu Guru Kok Wajahnya Enggak Meyakinkan Guru Madras Oke Pantesan Rupanya Kayak Papan Tulis Ya Sabar Sabar Ngajar Dinia Alhamdulillah Kita kasih uang Ya Guru Dikasih uang Kita kasih uang Kenapa Karena wajahnya Kayak Kodak Infak Jelau Duit Bud Yang Ngani Sok Bud Guru Terasih uang Jep Pengen Jep Kamu Ngajar Sebulan Dikasih Uang Bensin Berapa Pas Berapa Pas Itu Berapa Jawab Aja Enggak Usah Malu Malu Pas Itu Berapa Pas Itu Berapa Cangkem Nomelnya Bire 500 Kita kasih Sebulan Kamu 500 5 Ngitung Ketok 500 Guru Keren Dia masih Mau Ngajar Langsung Disaki Awad Dijalok Bojone Kamu Kalau Dikaji Langsung Dikasih Istri Apa Kamu Pegang Istri Bagus Saya Sepakat Keuangan Rumah Tangga Harus Dipegang Oleh Istri Kenapa Karena Kalau Dipegang Oleh Suami Berpotensi Untuk Membahagiakan Istri Lainya Tapi Kalau Sokep Ini Insyaallah Setia Ya Kiri Ya Setia Bapak Ibu Makan Itu Yang Dicari Bukan Kenyang Tapi Berkah Kalau Kenyang Tidak Jadi Berkah Punya Tenaga Malah Untuk Maling Punya Tenaga Untuk Nyopet Punya Tenaga Untuk Negatif Kenapa Karena Makan Yang Tidak Ada Berkah Dan Kita Sama Nabi Diperintahkan Untuk Menghargai Makanan Makanya Doanya Apa Allahumma Barik Lana Ini Lucu Ya Allah Berikanlah Berkah Kepada Kami Jama Bukan Kepadaku Padahal Yang Makan Mulutnya Sendiri Yang Merasakan Enak Mulutnya Sendiri Yang Kenyang Perutnya Sendiri Tetapi Kenapa Berdoanya Allahumma Barik Lana Berikan Berkah Kepada Kepada Kami Karena Hadirnya Makanan Di Hadapan Kita Itu Melibatkan Jasa Banyak Orang Betul Anda Pegawai Negeri Anda Bisa jadi Anggota DPR Jangan Lupa Pak Gajimu Itu Dari Rakyat Rakyat Itu Ada Yang Macul Betul Jadi Kalau Ada Anggota DPR Pegawai Negeri Makan Tidak Berdoa Itu Sama Hanya Anda Zolim Dengan Rakyat Ayo Zolim Itu Tidak Hanya Korupsi Anda Makan Tidak Berdoa Itu Zolim Pelit Sama Yang Gajah Tidak Didoakan Contoh Begini Anda Dikirimi Anakmu Dari Korea Prosesnya Berapa Lama Perusahaan Yang Gaji Dia Kemudian Gaji Harus Melalui Kasirnya Bendaharanya Baru Ke Dia Ditransfer Ke Indramayu Melibatkan Perusahaan Berapa Kurirnya Sampai Yang Ngantar Ke Rumah Begitu Anda Berdoa Semua Yang Terlibat Atas Uang Anakmu Di Korea Datang Ke Indramayu Mendapatkan Doa Ketika Kamu Mau Makan Makanya Orang Jawa Itu Keren Keren Dari Ditanam Sampai Jadi Nasi Namanya Beda Kalau Bahasa Inggrisnya Dari Ditanam Sampai Nasi Namanya Cuman Satu Apa Rice Coba Bahasa Jawanya Pak Ayo Ditung Bareng Ditanturning Sawah Jenengi Pari Pari Bahasa Inggrisnya Rice Pari Anowoy Jenengi Gabah Gabah Bahasa Inggrisnya Rice Gabah Cuman Satu Namanya Las Bahasa Inggrisnya Rice Gabah Digiling Dati Beras Beras Bahasa Inggrisnya Rice Beras Cuman Satu Petilan Namanya Menir Bahasa Inggrisnya Rice Beras Dimasak Jenengi Sega Sega Bahasa Inggrisnya Rice Dimasak Gosong Jenengi Intep Bahasa Inggrisnya Rice Sega Cuman Satu Namanya Upil Eh Upo Upo Bahasa Inggrisnya Rice Sego Dimasak Panjang Namanya Lontong Bahasa Inggrisnya Rice Sego Kemarin Namanya Wadang Bahasa Inggrisnya Rice Sego Dipe Namanya Karak Bahasa Inggrisnya Rice Aking Bahasa Inggrisnya Rice Begitu Anda berdoa Allahumabarik Lana Dari Yang Macul Tandur Mopo Gusai Manuk Sampai Memanen Giling Padi Mususi Beras Sampai Yang Masak Sampai Yang Menghidangkan Di hadapan Kita Semuanya Anda Doakan Begitu Anda Lupa Berdoa Berarti Anda Melupakan Jasa Banyak Orang Itu Rasa Manduk Mantuk Oh Kamu Ngantuk Yaudah Tidur Saja Gak Apa Tapi Saya Ingatkan Tidur Itu Saudaranya Mati Berarti Kalau Kamu Ngaji Ngantuk Pengen Cepat Cepat Mati Kita Doakan Sohib Husnul Khotimah Kaya Ini Singlar Baira Ngantuk Bernampal 500 Sewu Malah Ngantuk Keprim Oh Adem Misli Bojo Anak Wira Oh Berlahiran Anakmu Lahiran Tambah Satu Sewu Lahiran Kep Inyong Pengajian Amplop Jelas Doain Saya Saja Kep Kalau Israel Datang Ketempat Kamu Dulu Ya Itu Mohon Maaf Yuk Dijaga Bareng Bareng Itulah Sunnah Sunnah Nabi Kenapa Beliau Kemudian Menjadi Sehat Nah Kita Sebagai Umatnya Nabi Ayo Nyontok Nyontok Sebisa Mungkin Sebisa Mungkin Makanya Banyak Orang Yang Awalnya Tidak Baik Kemudian Matinya Baik Itulah Kenapa Kemudian Diperingati Haulnya Bapak Ibu Ngomong Soal Soal Ini Ini Yang Sering Diprotes Bagi-bagi Duit Kunci Apa Oh Kunci Madrasah Kalau Kalau Punya Duit Di Tabung Jangan Dicelengi Makanya Kenapa Ada Istilah Bayi Tabung Langkah Bayi Celeng Ya Allah Orang Orang Ngeklas Kayak Pak Sokeb Guru-guru Madrasah Itu Wong Ngeklas Makasih Ya Mencerdaskan Anak Bangsa Sombong Sombong Ya Allah Ini Selawatan Dulu Aku Tak Minum Degan Sebentar Bisa Lagu Iwak Bandeng Iwak Bandeng Iwak Bandeng Iwak Sepat Si Sokeb Ganteng Tapi Rupanya Kaya Penjahat Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Bisa Panggak Tutak Tutup Baik Ini Mbak Vokalis Bisa Enggak Tenang Tapi Sorry Kalau Mbak Mbak Saya Enggak Mau Ngasih Uang Maunya Ngasih Nafkah Langsung Dia Bila Aku Mau Dinafkai Seng Tengah Lemu Nih Ya Allah Nggak Bapak Duk Kalau kamu Dibuli Dasar Kamu Gemuk Kamu Jawab Sorry Aku Gemuk Karena Makan Nasi Teripada Kamu Kurus Setiap Bari Makan Nati Kamu Gemuk Tapi Masih Muat Di Hatinya Sokip Ya Yuk Bisa Apa Bisa Alamat Eh Bisa Udah Belum Tadi Alamat Anak Soleh Oh Sudah Jokot Tinggir Bisa Enggak Sudah Juga Apa Mening Sebelum Nemen Ngom Ngom Rungkat Apa Janda Hirang Bisanya Apa Nabi Nabi Anak Anak Nabi Itu Bisa Nabi Sekarang Mau Mada Senyong Bisa Nabi Bisa Nabi Bisa Sudah Apa Keprimen Selawati Gus Minta Baik Kelamaan Menengah Tadi Gak Bisa Bapak N O Ibu Mus Limet Aku Aja Yang Sakit Kamu Diam Saja Tak Kasih 600 Ribu Teriak Menobel Balik Gimana Duit Bapak N O Ibu Mus Kakang Ansara Menengon Disit Goblok Gak Gubah Bapak N O Ibu Mus Kakang Ansar Adeva Adeva Tayah Tahlila Nisa Bermalam Jum Tahlilan Padanggawa Rahmat Goblok Berkat Bapak Pilih Rahmat Apa Berkat Tahlilan Nisa Ben Malem Mulai Tahlilan Padanggawa Ngayal Bay Berkat Coba Ayo Saya Dhibur Flashnya Semuanya Dihidupkan Flash HPnya Semuanya Diangkat Coba Supaya Teman-teman Mudi Korea Lihatnya Bagus Semuanya HPnya Diangkat Salul Nabi Muhammad Allah Coba Semuanya Diangkat Semuanya Diangkat HPnya Oh Lampunya Dimatikan Ya Kalau Gak Bisa Mati Soke Paten Ibar Sana Rahman Sana 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 Rahman Selatan Yuk Semuanya Diangkat Yuk Mudah-mudahan Sahabatin Nabi Kita Semuanya Sehat Amin Semuanya Diangkat Hadro Siap-siap Salatullah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Nabi Millah Salatullah Salamullah Salatullah Alayasin Ulangi Yang Lebih Keras Bareng Bareng Salatullah Salam Allah Rasul Salatullah Salam Allah Ala Yasin Habibullah Salatullah Salatullah Allah Alayasin Habibullah Ada NU Ada Muhammad Iyah Ada Muslimat Ada Aisyah Ada Aisyah Semua Akur Jaga Uhu Wah Indonesia Mahmur Rakyat Berkah Semua Akur Jaga Uhu Wah Indonesia Mahmur Rakyat Berkah Salatullah Salam Allah Alayasin 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 Salatullah Salam Allah Alayasin Habibullah Salatullah Salam Allah Alayasin Habibullah Alayasin Lelajan waiting Asle rame lu buco ayu sana sing namu sana sing namu sing minggu berasani lorok anak bucora tahu ngomong sing minggu berboda tangisan anak bucora putan warisan salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salu ala nabi muhammad alhamdulillah ya tegannya agak sini mas tegannya agak sini tegannya itu agak sini kan ngombe aduh aduh keperiman oh saya kata ibu puja hadro orang berapa itu orang berapa nadro semuanya berapa sepuluh eh berapa lima oke temen semuanya lima wales matan berapa lima belas ya takas lima belas Cici lorok telur papa lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas nyomba perwakilan diambil sana pesan sing lemu sing lemu iyaa matane hehehe ya Allah gede nih ya Allah kasih ke sana ke ya Oke memberikan mahar ih ya salah Hai pusing budi dihitung matan ya Allah jadum 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 lumayan gitu ku seke apa midramayu khasnya bak lengkok beli sekolengkok lauknya soheb bakar maaf anirang kayak iyee hehehe selalu Nabi Muhammad bertekadut mingkatnya ngintis yang lemu ya Oh terlangsung guna siling ongu yoh Hai dia nggak tahan lihat aku salah naib wa rahimah kumullah eten jadi nikwa perbandingannya haul kali maulid Hai lah kenapa kok kaya-kaya itu yang diperingati haulnya ibu bapak ngabuntun yeh ada yang mempertanyakan tentang dalil haul Hai kalau wajah ke dalil ini gini dawe ibn Hajar al-askolani lagi terkait kali haul Hai seperti acara malam hari ini jenengan rungok ke jadi tahun depan kalau bikin hal nggak usah ragu ono dalili bismillahirrohmanirrohim beliau mengatakan Zikra yaumil wafati libadil awliyai wal ulama untuk sebagian wali dan ulama kenapa pakai bahasa libadil mungkin sebagian karena enggak semua ulama itu bersepakat dengan haul terutama ulama-ulama wahaboy itu enggak mungkin Hai rata-rata yang di haul itu ulama-ulama ahlu sunnah wajamah makanya kalau orang baik Pak itu rata-rata pasti ada haulnya kusdur haul kiai wahid hasim haul kiai hasim asari haul mbah wab khasbullah haul kalau jelek enggak ada haulnya Aidit PKI enggak ada untung PKI enggak ada sesu sohib mati Insyaallah ada haul peringatan satu tahun meninggalnya sohib udah kita doakan sohib panjang umur amin jadi orang sedunia mati sohib hidup sendiri dan sohib kita doakan masuk surga amin berangkat setelah pengajian amin jadi berpengajian sohib mudder yang demikian itu kata Ibnu Ibnu Hajar al-Sekolani Mima layan haus syari'atul hurro itu tidak melanggar syariat Hai kenapa tidak melanggar syariat Hai Hai su'an nah atas tamilu gholian ala salah sati umurin karena biasanya haul itu mengandung tiga perkara Hai Gih apa saja yang ada dalam haul itu sebelum saya lanjutkan kalau Habib Lutfi mengatakan begini kan kemarin siang maulid akbar saya kebetulan diminta Hai sambutan mewakili sohibul bed Hai karena Mama Salmah istrinya Abah Lutfi itu satu mbah dengan saya Hai kalau Habib Lutfi mengatakan demikian Hai apa hikmahnya haul menumbuhkan rasa malu Hai rasa malu kepada siapa rasa malu kepada yang mati Hai yang hidup kepada yang mati malunya apa Pak yang mati saja masih bisa manfaat Hai coba gara-gara khawal akbar ini manfaatnya boleh ingin bergobong mati panggungnya laku sound sistemnya laku Hai hadrohnya laku kiai nya dirampok goblok laku Hai siapa yang rampok sohebe Hai rasa malu berikutnya apa kita malu yang hidup kepada yang mati yang mati saja bisa mengakurkan sekian banyak orang gara-gara dahol anda datang ke sini semuanya akur nggak ada yang berkelahi bahkan mungkin di rumah yang perungut-perungutan sama tetangganya hari ini akur begitu tadi Pak Mereka kiai dari NU mimpin Talil Omdolodigri wa'lam annahu la ilaha il yang bermusuhan sama-sama mengucapkan la ilaha illallah orang kok mergonesu rasidara paling bedanya cuman gerakan kepalanya saja Hai karena orang talikan bentuk kepalanya beda-beda Wak ada yang abdolodigri wa'lam annahu la la in Allah 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 cuma ada yang kayak Dedong di law navy gitu abusive kepala mana aku Hidmat lalu islands ini Hai ada lagi yang cowok punya minta ampun ada seng kemumwayu kemenyek saya ditanya sama kawan saya Muhammadiyah kenapa orang NO kalau dikir kepalanya digoyang-goyangkan emangnya beda kalau tidak digoyang-goyangkan oh beda ibarat orang bikin kopi yang satu pakai bikin kopi ada kopinya, ada gulanya, ada air panasnya diaduk itu ibarat membaca tahlil dengan menggoyangkan kepala yang baca tahlil tidak menggoyangkan kepala ibarat orang bikin kopi ada gulanya, ada kopinya, ada air panasnya tapi tidak diaduk kira-kira lebih nikmat yang diaduk apa tidak yang diaduk ibu-ibu pilih diaduk apa tidak ibu-ibu lebih suka didiamkan apa diaduk-aduk matanya diaduk masa ketemu bojong domblong baik ya dia diaduk tapi saya pesan satu ya suami istri kalau pengen langgeng keluarganya diaduk bukan tolong keluargamu dibuat sesantai mungkin kalau katakan Cik Nabi keluarga yang paling tinggi tingkatannya itu adalah keluarga yang mula abah mula abah gak boleh sering guyon kalau suami sama istri itu gak usah terlalu serius yang santui banyak guyon saja masuk kamar sokep guyon aja istrimu siap kamu tanya mamah untanya sudah siap mamah ini yura pantas langsung bojong iya papa sokep alah alah papa harapannya koyong ini papa guyon saja jangan terlalu serius sayidina kancing nabi itu biasa guyon sama istrinya banyaknya kalau kita masuk kamar guyon-goyon balik kundi bojong ini melupuk kamar nyanyi lagunya Gusmiftah tuljain orang nudel orang penak nudel kerasa penak sing didul dangak-ndangak lah itu pahala loh kalau bojong ini yang gak boleh itu dengan istrinya tetangga kalau istri sendiri guyon baik saya itu kalau masuk kamar istri saya dandan saya masuk kamar solawatan tak teruskan apa tidak nunggu responnya istri saya kalau saya solawat ya Rasulullah kok istri saya yang jawab ya Habibullah sikat tapi kalau saya masuk kamar ya Rasulullah kok bojong jawab ya Habibullah belum belum ngonokip sama istrinya kalau kepat-kepat kamu buat duit itu namanya mula abah pak guyon dalam rumah tangga itu membuat setan itu marah sama kita karena gawe guyon bojong yang kayak saya pulang pak jam 2 umur mandi pas pulang istri saya turut kok mangap cangkemnya kayak gini tak jejeli upil nyok marah tapi di akhirnya guyon pak istri saya tidur leboknya selimut Tantuti banter banget doot loh jangan kira pak itu pahala apa sama istri istri saya tanya abah kenapa laki-laki itu kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan oh iya laki-laki kalau kentut pasti lebih banter kenapa karena dekat dengan mik kiu-kiu mpok jeruk maka karena bojo ga usah terlalu serius akhirnya bojo saya sekarang pintar guyon kalau saya mau masuk kamar kok dia capek saya capek ebah terus maunya gimana prasmanan saja ya wah bagaimana itu bu kak dewek tutup dewek oke istri ga boleh nolak ya prasmanan saja istri yang baik itu suami belum minta istri sudah nawari nah itu keren suami belum minta sarapan sarapi suami belum minta sega segani suami belum sholat suami belum minta susu kayak gitu tenang pak anda baca kitab kayak akhlaku nisa itu itu guyon-guyon itu biasa suami istri ga usah terlalu serius lah santai masuk kamar mau kelon malam jumat malah malah bahas pilpres bapak milis apa bapak milis apa inyong prabowo reka siapa ganjar bapak rasido kelon debat ya apikan prabowo apikan ganjar ya rasido kelon balpil pres ya rasido ngadep mengkeret cangkem seolah ibu jo tetangga saya itu pak rame ini kamar gara-gara ribut pilpres ya sudah cangkem kalau dilihat dari tertawanya pendukungnya prabowo orang yang drama gak usah ribut gara-gara pilpres semuanya punya pilihan gak usah ribut kalau mau kampanye kampanye kan calonmu sebaik mungkin tanpa menjelek-jelekkan calon lain setuju ya saya kemarin diprotes kok Gus Mifta terlibat di pilpres saya malah pengen kia-kia itu semuanya terlibat ngawal pilpres supaya jadi calon yang baik kalau orang-orang baik tidak mau ngawal pilpres akhirnya politik isinya orang-orang jelek saya dorong orang baik itu masuk jadi caleg ngawal calon presiden mengajarkan kampanye yang baik yang ramah tanpa menjelek-jelekkan itu baru keren gitu itu omane kayak saya jadi kia-kia Pak Prabowo jenengan jadi kia-kia Mas Anies jenengan jadi kia-kia Mas Gan bagi saya enggak apa-apa supaya mereka dikawal karena sejarah mencatat orang hebat dikawal sama wali Raden Patah hebat dikawal sama siapa wali Joko Tinggir jadi raja namanya siapa Sultan Hati Wijoyo jadi hebat karena dikawal oleh Kanjeng Sunan kali Joko Gunung Jati dikawal sama wali Cerebon Gunung Jati makanya orang-orang baik jenengan aku malah meluwa aku seneng karu Prabowo kawalan aku seneng karu ganjar kawal lah kebetulan kalau saya didawi sama Habib lutwi ngawal Pak Prabowo jenengan silahkan ngawal yang lain juga enggak apa-apa podo Alhamdulillah orang podo kita tidak musuh setuju bedo calek musuhan calek kan api karu kita cuma mau pemilihan tok iya tapi kalau calek disini insyaallah enggak lah enggak beda pokoknya jangan ribut jesu mati yuk ngubur tonggong mungkin apa berten salah salah kira teka weman tuh ya sing rewang tangga makanya biasa saja apa tiga hal yang ada dalam hal itu satu ziarah tul kubur di dalam hal itu biasanya ada ziarah kubur orang NO jangan mengganti ziarah kubur dengan wisata religi enggak boleh ziarah sunan gunung jati wisata religi ziarah bahasanya ziarah bukan wisata religi kan sekarang ada rombongan rombongan itu wisata religi cangkeme cangkeme orang pantas bahasa orang kita itu ziarah kubur tolong teman-teman NO ziarah kubur bukan wisata religi kalau wisata religi pulang wisata langsung sama suaminya assalamualaikum babah iya mamah bapak sohib kemana nimpal teletong mamah di dalamnya ada apa watasod dukubil magili wal masarib di dalam hal itu biasanya ada makanan dan minuman itu boleh kamu bapaknya mati diperingati tetangganya disuguh suguh pahalanya untuk yang mati diterima ada dalilnya ada telah datang seorang laki-laki kepada nabi fakola kemudian dia berkata ibu saya meninggal apakah ada manfaatnya kalau saya sodakoh atas nama ibu saya makanya kalau ada hal suguhnya yang bagus niat yang mati ingat orang Jawa itu punya prinsip makanan itu masalah sepele tapi jangan pernah disepelekan gara-gara makanan setuju bu makanya saya senang kalau pengajian yang bawa tas mesti ibu-ibu itu tujuannya cuma satu kalau makannya sisa sel gitu biasanya jilipapnya hijau tolong banser sandal saya diamankan jangan sampai masuk tasnya ibu-ibu ini masih sisa untuk banser ajanya gitu kurokok sana lumayan 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 lemu nih banser ya 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 sukih ya kia ini Prabowo yang kedua itu gak ada larangan makanan minuman gak ada larangan ziarah kubur bahkan sunnah waminah dan diaram di dalam khali itu kiroatul quran minimal fatihah ingat fatihah itu tidak hanya untuk yang mati yang hidup juga butuh fatihah bahkan kamu butuh memfatihahi dirimu sendiri kita kan sering ngasih fatihah ke orang tapi gak mau ngasih fatihah ke diri sendiri untuk diri saya sendiri al fatihah bagus jangan kita sibuk kirim fatihah kepada orang lain lupa fatihah untuk diri sendiri ibu fatihah anaknya untuk anakku al fatihah bila perlu salawati dulu Allahumma salli ala sayyidina muhammad untuk anak-anakku supaya soleh-soleh bila perlu sebut satu nama nama anaknya muhammad untuk anakku muhammad Allahumma salli ala muhammad sayyidina muhammad al fatihah bagus sohib kayak gitu juga istrinya cerewet tidur cekil-cangkep Allahumma salli ala sayyidina muhammad walah di sayyidina muhammad muko-muko bujuni nyong orang cekil al fatihah kayak gitu di fatihah di fatihah tetap cerewet tambah yasin dan tahlilnya kirwan atul quran minimal fatihah kemudian di dalamnya ada apa lagi nih di dalamnya ada wal-wadud-dini ada nasihat nasihat agama maka kenapa ngundang Gus Miftah ada nasihat eh bapak yang bener bahasa itu wakdun wakdun itu mawaid mau idoh jadi kalau MC ngundang kiai ngaji itu jangan menggunakan bahasa tausiyah tausiyah itu dari tasrif waso yuwasi tausiyah artinya memberi wasiat yang bener mau idoh memberi nasihat kalau ada MC nyiminta saya memberi tausiyah itu berarti mendoakan saya cepat mati kok MCnya cowok aku curiga jangan-jangan seneng sama istriku yang bener bukan tausiyah tapi mau idoh ayatnya apa pak udo'u ila sabili robbika bilhikmah wal mo'idotil hasanah bukan tausiyah acoro selanjutnya tausiyah salah gak boleh mau idoh sesuai Al-Quran wal wakdutini di dalamnya ada nasihat-nasihat agama makanya kenapa kalau diundangkan penceramah diundangkan ustad diundangkan kiai untuk memberikan nasihat agama bukan untuk diminta uangnya siapa yang minta sokib tapi saya yakin sokib ini orang baik maka saya berwasiat tolong sokib jangan dikubur sebelum mati yang ketiga apa wakod yudkaru fihi managibul mutawafah di dalam khal itu disebutkan manakib sejarah orang yang mati ada tokoh masyarakat sini yang punya cerita bagus diceritakan kembali supaya yang lain tahu hal ini salah satu yang dikhali adalah sokib maksiyah ustad sokib kebaikan-kebaikan ustad sokib seorang pengajar orang yang sangat dermawan kalau sodakoh pasti terakhir sendiri itu disebutkan contoh kayak kebaikan saya kemarin halnya Mbah Dimiyati Roes Kendal Al-Fadlu Al-Fadillah beliau itu sebelum meninggal warung-warung depan pondok didatangi tanya kepada warung santriku punya utang apa enggak yang punya utang punya tanggungan ke warung sama Mbah Dimiyati sebelum meninggal dibayari semua itu kebaikan-kebaikan yang perlu disampaikan kepada hadirin yang hadir di hall jadi besok lagi kalau membuat hall disini tokoh-tokohnya siapa sampaikan kebaikan-kebaikannya kepada jamaah supaya ditiru itu adalah hal-hal yang tergandung di dalam hall maka jenis kan enggak usah ragu bahwa hall ini ada dalilnya dan boleh hari ini orang yang mau mendoakan yang mati saya doakan mudah-mudahan besok mati gantian didoakan amin Allahumma amin sudah jam 1 saya saya besok pagi jam 8 harus acara sama presiden doakan saja mudah-mudahan kusmifta sehat besok bisa silaturahmi lagi amin Allahumma amin 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 sunnah wal jamaah Allahumma resuk nabi khusnil khatimah wa na'udhubi kaming suil khatimah wa tekhinal jennat amal abror ya aziz ya ghofar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin PMI 4G dan semua panitia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakumullah khair kami ucapkan semoga atas semua ayat tulah hasanahnya beliau bisa bermanfaat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua kerana kiamat amin Allahumma amin